Alhamdulillah pada pagi hari ini sampailah kita kepada Pemirsa Anda kembali menyaksikan liputan khusus TV Sembilan Nusantara Peserta Santri Putra dan Santri Putri sangat antusias mengikuti acara ini Hal ini terlihat dari semangat dan kekompakan merekegon kebanggaan Santri Pada pesantren yang didirikan oleh G.H. Mohamad Khozin Mansyur ini Benar-benar menerapkan kurikulum pesantren salaf Dengan tidak menutup diri dari perkembangan ilmu-ilmu modern Sarasehan keaswajaan, relevansi kitab kuning di era milenial ini Dipandu oleh G.H. Maskun sebagai moderator Beliau merupakan ketua BCNU Kabupaten Sidoarjo Sarasehan pertama disampaikan oleh G.H. Syamsuddin M.A Beliau adalah Wakil Katib Syuryah PWNU Jawa Timur Berikan materi ini pernah kuliah di luar negeri atau di timur tengah Sebuah kesempatan emas untuk menimba ilmu dari beliau Termasuk pengalaman beliau pernah menjadi pengurus cabang istimewa Tripoli Dan sekarang beliau adalah Wakil Katib Syuryah Pengurus wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur Belajar pahami kitab kuning yang ada Dengan metode-metode yang telah diajarkan para ulama soleh Karena kunci memahami agama Islam untuk dunia pesantren Untuk santri adalah bagaimana kita paham terhadap kitab kuning tersebut Kalau ada pertanyaan Kalau masalah kitab Kutubun Muqtabaroh nanti Igu Salam yang akan menyampaikan lebih detail Karena beliau salah satu pakar Bahzul Masail Jadi kalau masalah Kutubun Muqtabaroh beliau perlu di paham Nanti beliau akan menyampaikan Saya rasa untuk kitab kuning sangatlah penting bagi santri Jangan sampai santri saat ini Melupakan dan meninggalkan kajian kitab kuning tersebut Memasuki kajian kitab kuning Maka tidak lepas kita bagaimana memahami Dan menguasai ilmu alat untuk memahami kitab kuning itu sendiri Ada ilmu nahu Ada ilmu sorof Maka ketika dua keilmuan ini dikuasai Maka yakin Kitab kuning apapun akan dengan mudah dipahami Sorof, nahu Itu harus dipahami dulu Bisa membedakan mana mazid Mana sulasi, mana rubai, mana yang mujarot Mana yang sulasi, mana yang rubai, khumasi dan lain sebagainya Sehingga para santri keilmuan secara tata bahasa Arab Baik sorof dan nahunya mapan Tidak sembarangan nasrib sehingga tasribannya keliru Tidak bisa membedakan mana sulasi, mana rubai Mana mazid, mana mujarot Sehingga ketika mentasrib, kafar, yukafir, kampret Seperti itu Itu karena tidak memahami Kunci untuk memahami kitab kuning itu adalah dinahu dan sorof Ketika nahu sorofnya tidak dikuasai Maka jangan berharap jenengan semua memahami kitab kuning itu Ketika tasribannya sudah salah Padahal itu Kajiannya kajian ibtidai ya tidak bisa membedakan antara mazid dan sulasi mazid mujarot dan lain sebagainya Maka jangan mengharap orang ini paham tentang kajian kitab kuning tersebut Para santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Saya berbicara sedikit terkait pengalaman 95 Saya dibuang oleh abah saya ke Malang Dengan tidak memahami bahasa Jawa sama sekali Yang awal di Madura saya belajar tentang jurnia Sorof dasar-dasar Dibawa ke Malang Maka ini yang menjadi pedoman untuk mulai belajar tentang bagaimana memahami kitab kuning Mulai sorof Dari sulasi mujarot, sulasi mazid, rubai sampai hatam Kemudian jurnia, emriti, alfiah dan lain sebagainya Kami sangat merasakan manfaat dan barokah kitab kuning ini Maka untuk memahami kitab kuning ini Kuncinya saya ulangi lagi Pahami ilmu alatnya Pahami dan kuasai nahwu dan sorofnya Ketika dua keilmuan ini sudah dikuasai Maka mudah kitab apapun yang gundol yang berharokat ataupun yang lainnya Akan mudah dipahami Maaf Saya mendapatkan beasiswa dari PBNO Ketika masuk ke Libya pertama kali Tes awal yang dilakukan oleh pihak kampus itu adalah dibukakan kitab Tapi kitabnya bukan kitab kuning Kitabnya berwarna putih Tapi kitabnya judulnya adalah Sarah Ibnu Akil Yang disini Sarah Ibnu Akil itu berwarna kuning Nyampe sana berwarna putih Maka karena dasar-dasar nahwu sorof sudah dikuasai Apapun warnanya ketika nyampe sana ya lenyeh aja wis Dibaca loenyeh Ketika kita punya kemampuan nahwu sorof Untuk mengecoh yang muji Maka timbang di banyak pertanyaan yang aneh-aneh Saya sengaja membaca salah satu kalimat Ternyata yang muji ini Paham kalau yang saya baca itu salah Tapi saya memang sengaja menyalahkan Karena saya paham ketika dibaca begini Jawabannya akan begini Kalau dibaca begini akan ini jawabannya Saya baca salah ternyata benar Ini yang diuji Dipertanyakan banyak Ya wong ngelontok Alfiyahnya Ibnu Malik sudah Imritinya sudah Nahwu sorofnya sudah Saya jawab begini 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 Dalilnya begini Kaget Ternyata seh-seh sana itu Dosen-dosen Libya itu Gak ada yang hafal Imriti sama Alfiyah Cuma bahasa yang disampaikan untuk mengajar bahasa Arab Kita gak bisa ngoceh bahasa Arab Tapi nahwu sorof Imriti Alfiyah ngelontok Itu satu contoh Contoh yang kedua Ketika di kelas Ketika di kelas maka materi Apa namanya Buku ajarnya itu tetap Sara Ibnu Akil Yang menjadi standar Nahunya Sara Ibnu Akil Teman-teman kami yang satu angkatan Yang dari Indonesia ada sekitar 15 orang Tiga yang hanya dari pesantren Salaf Tiga yang hanya dari NO Lainnya adalah kelompok-kelompok sebelah Mereka ketika berbahasa Arab Lengih Seperti ngoceh terus Tidak memperhatikan mana yang benar secara Irop Mana yang salah tidak memperhatikan Tapi walaupun yang pesantren Salaf Seperti kita-kita ini Jenengan semua Tidak terlalu bisa ngoceh bahasa Arab Dengan lancar Tapi mereka Teman-teman seangkatan itu Ketika ujian Datangnya ke kamar kita Karena mereka tidak hafal Alfiyah Tidak hafal Sok Tidak paham Sorof dan lain sebagainya Jadi minta tolong Ayuk Gus Ini gimana ini Saya gak paham Ternyata walaupun mereka Ngoceh bahasa Arabnya luar biasa Belajar Nahu Sorofnya kepada kita Saya hanya memberikan motivasi Teruslah Jangan mandek Hanya di tingkatan aliyah Tapi kejarlah ilmu setinggi mungkin Bapak Unisda Rektor Unisda Telah memberikan peluang besar Untuk kalian semua Untuk melanjutkan pendidikan Dan kami dari PWNO Walaupun secara tidak resmi Ketika akan mendaftar Akan kami usahakan Untuk bisa ngeling Mesir Libya Kemudian Syria Sudan Maroko Dan lain sebagainya Karena semuanya memberikan Biasiswa Cuma turunnya Kadang cuma mandek di Jakarta Gak sampai turun ke Jawa Timur Untuk kepengurusan saat ini Mungkin Gus Salam Akan Apa namanya Memanggil Urusan Biasiswa ini Ke Jawa Timur Sehingga Santi-santi Jawa Timur Banyak yang bisa mendapatkan Kesempatan emas ini Kurang lebihnya Mohon maaf Yang terakhir Kitab kuning Relevan atau tidak Untuk saat ini Intinya seperti ini Maka saya berpendapat Sangat-sangat relevan Dan santri Jangan sampai Meninggalkan Dan tidak paham Terkait dengan kitab kuning tersebut Karena sampai akhir zaman Kitab kuning akan tetap relevan Terhadap Informasi selengkapnya Akan kami hadirkan Usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh